Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan mouse yaitu mengganti klik kiri dengan klik kanan Kalian bisa menggunakan pengaturan ini jika mouse kalian, tombol utamanya atau tombol kirinya rusak Sekarang bagaimana cara menggantinya Untuk menggantinya, kita harus pergi ke settingan mouse Yang pertama tentunya, jika kalian membuka start menu kalian bisa ketikan mouse seperti ini dan disini kalian pilih mouse setting maka akan tampil menu settingan mouse Selain itu, kalian juga bisa mencari settingan mouse dengan mengklik start dan kalian pilih settings disini kalian pergi ke bagian device setelah itu kalian pilih mouse atau kalian pilih start kembali kalian pilih setting dan disini kalian ketikan kembali mouse semuanya sama saja untuk mengganti tombol utama mouse kalian bisa pergi ke select your primary button yang artinya pilih tombol utama kalian disini settingan awal untuk mouse adalah klik kiri dari left kalian pilih menjadi right seperti ini dan sekarang kita lihat kita sudah tidak bisa menggunakan klik kiri sekarang kita lihat disini disini tulisannya adalah kanan tetapi di gambar mouse ini kita klik adalah kiri disini tulisannya kanan disini kiri dan sekarang kita ganti disini kiri disini tetap kiri hanya seperti itu saja selain menggunakan menu settings disini jika kalian masih menggunakan windows 7 ataupun windows 8 kalian bisa pergi ke control panel sekarang kita buka start menu disini kalian ketikan control panel disini tentunya disini juga sudah terdapat mouse tapi kita akan membuka control panel disini adalah tampilan control panel kalian bisa pergi ke pengaturan mouse dengan cara pergi ke search dan kalian ketikan mouse seperti ini dan kalian pilih change mouse setting atau kalian pilih mouse saja semuanya sama saja dan kalian juga bisa kita cancel kita kembalikan ke awal selain pergi ke kotak pencari kalian juga bisa pergi dengan memilih free by kategori kalian ganti menjadi large icon atau small icon tentunya disini kita pilih large setelah itu disini kita pilih mouse dan akan menampilkan menu yang sama yaitu menu property mouse dari sini hanya terdapat perbedaan sedikit sekarang kita bandingkan dengan menu settings yang perlu kalian ketahui sebelah kanan ini adalah menu settings dari Windows 10 kalian bisa memanggilnya menu settings modern sedangkan yang sebelah kiri adalah menu settings atau control panel tradisional disini kita kembali lagi pada bagian button configuration atau pengaturan tombol disini kalian pilih switch primary and secondary button dimana disini sebelum kita memilih terdapat tulisan select this checkbox to make the button on the right the one you use for primary function such as selecting and dragging yang artinya pilih kotak cetang ini untuk membuat tombol yang kalian gunakan untuk fungsi utama atau klik kiri seperti memilih file dan dragging atau menyeret sekarang kita klik switch primary and secondary button dan sekarang seperti kalian lihat disini disini kita memiliki tampilan dari mouse dan sekarang kita bandingkan kita close kita sudah tidak bisa menggunakan klik kiri karena disini sudah menjadi klik kanan untuk tombol utama mouse disini tentunya sekarang kita sudah memiliki tampilan mouse dari mouse properties dan yang kedua adalah mouse dari tampilan display case stroke disini tentunya jika kita mengklik kanan dengan kata lain kita sudah mengganti tombol utamanya pada bagian menu disini yang nyala adalah tombol kanan sedangkan disini adalah tombol kiri jadi jika kita klik kiri menyala adalah klik kanan sedangkan disini klik kiri sedangkan disini klik kirinya tidak aktif sekarang kita sudah merubah pengaturan mouse dari tombol utama klik kiri menjadi klik kanan sekarang disini kita bandingkan kembali berbeda dengan menu setting windows 10 disini kalian harus memilih apply atau kalian pilih ok sekarang kita klik apply dan sekarang settingan mouse kalian sudah berubah kita sudahi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati